Setelah kurang lebih satu tahun masuk dalam daftar pencarian orang, SJ warga Bangkalan Madura yang merupakan otak pelaku dalam penyelundupan 7 kg sabu di perairan Kuala Tungkal berhasil diamankan. Sabtu 14 Juli tahun 2018 lalu, petugas gabungan Polres Tanja Barat dan Polairut Baharkam Mabes Polri berhasil mengamankan enam orang tersangka dalam kasus penyelundupan narkotika seberat 7 kg yang berasal dari negara Malaysia. Setelah satu tahun melakukan pengembangan terhadap enam pelaku, pihak kepolisian berhasil menangkap otak pelaku yang terlibat dalam kasus penyelundupan 7 kg sabu tersebut. Kasatres narkoba Polres Tanja Barat AKP Eko Prasetyo Davarta mengatakan, tersangka yang diamankan ini berinisial SJ yang merupakan warga Bangkalan Madura. Peran tersangka SJ sebagai pemilik jaringan di Malaysia, SJ membeli tujuh kg narkotika sabu tersebut dari Malaysia. Berdasarkan pengakuan SJ, enam kg sabu tersebut merupakan milik tersangka berinisial CK yang telah lebih dulu diamankan dan sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Morabulian, Jambi. Sedangkan satu kilogramnya merupakan miliknya SJ. Pelaku SJ ini ditangkap pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh petugas gabungan Polres Bangkalan Madura dan Polda Jatim di Surabaya. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka SJ, yakni ATM BCA yang dipakai untuk transaksi. Dan ada dua unit handphone yang terdapat bukti transaksi narkobanya. Dia ditangkap hari Jumat jam 11 malam oleh Polres Bangkalan Madura bersama Polda Jatim di Surabaya, di jalan rangkah Gang 7, Tambak Sari, Surabaya. Barang bukti yang dikamisita ada ATM, yang di situ pengakuannya memang ATM BCA ini dipakai untuk transaksi. Terus dua handphone yang di situ juga terdapat bukti transaksi narkobanya dan buku tabungan BCA dan BRI. Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, jumto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.